Hanya persoalannya adalah peraturan-peraturan ini justru tidak melihat situasi di tengah pandemi Pak Menko karena banyak perusahaan yang harus me-lay off karyawannya atau mempensiundinikan karyawannya atau memberhentikan karyawannya atas nama memang harus efisiensi sehingga mereka tidak punya pilihan lain apakah mereka untuk misalnya seperti apa kata Presiden Jokowi dan apa yang diinginkan oleh pemerintah membuka usaha mereka bisa mengambil JHT itu sebagai bagian dari usaha tidakkah ini juga bisa dilihat di tengah suasana yang sangat sulit mendorong atau menjadi stimulasi setiap pekerja bisa menjadi entrepreneur bisa menjadi pelaku usaha kenapa tidak dilihat opportunity costnya Pak Erlangga modal berusaha kan bukan cuma uang yang 7 juta Pak justru pemerintah memperkenalkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan jaminan kehilangan pekerjaan ini padanannya kartu prakerja skemanya kartu prakerja diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat yang terkena PHK juga di sektor informal untuk mengikuti pelatihan dengan pelatihan itu pekerja mendapatkan pengetahuan baru dan skill baru dan untuk itu setiap bulan dikasih paket dana 600 ribu dan total paket yang diberikan adalah 3 juta 800 sehingga ini bisa dijadikan modal untuk berusaha kemudian mereka yang ikut prakerja itu bisa mendapatkan kredit usaha rakyat jadi ini programnya nyambung apakah dia butuh 10 juta apakah dia butuh 100 juta apakah dia butuh 500 juta karena sudah mengikuti pelatihan prakerja maka dia sudah lolos yang namanya KYC know your customer nah demikian pula program ini direplikasi di dalam jaminan kehilangan pekerjaan dimana jaminan kehilangan pekerjaan itu diberikan pelatihan yang tentunya dibuat nanti oleh kementerian tenaga kerja plus dalam 6 bulan dia masih terima gaji nah tentunya dari segitu kalau mereka menjadi new entrepreneurs mereka sudah dilatih untuk retraining dan reskilling oke kalau begitu saya kan masuk ke pertanyaan begini pak dia terima cash sudah gitu dilepas saja kalau gitu pertanyaan begini kalau misalnya dia masih di usia 40 tahun dia kena PHK pak atau dia diberhentikan atas nama efisiensi perusahaan lalu dia dapat 3 bulan cash lalu kemudian 3 bulan berikutnya kalau di bulan ke 7, di bulan ke 8 dia belum juga mendapat pekerjaan maka dia masih harus menunggu 15 tahun untuk bisa mencairkan jaminan hari tuanya artinya jadi kalau kita lihat pekerja ini dipaksa untuk kita lihat kan kalau semuanya pesimis nothing happen walaupun sudah di retraining, reskilling tetap nganggur nah kita lihat dari kartu prakerja yang daftar 84 juta yang mendapatkan pelatihan 11,4 juta dan kami lihat dari hasilnya itu 80% mereka mendapatkan new skill dan sebagian ada yang mulai dengan katakanlah mulai menjadi entrepreneur ini from 0 ini kan kasus yang terjadi selama pandemi covid nah ini real sudah jalan artinya begini setelah 6 bulan mendapat jaminan kilang pekerjaan maka di hari ke 7 ia harus dipaksa bisa bekerja lagi di tengah situasi itu tidak dipaksa itu secara natural kan kita semua sebagai apa semuanya mempunyai semangat untuk survive betul untuk berusaha itu yang tadi saya bilang Pak Menko itu yang tadi saya bilang bahwa itu semua didorong oleh pemerintah kalau dia perlu modal ya bisa melakukan misalnya dengan kredit usara ya nah pemerintah bisa memfasilitasi itu itu yang terjadi dengan kartu prakerja sehingga kita tidak lepas begitu saja sehingga sebagian besar bisa mendapatkan karir yang mau mulai entrepreneur dia mulai dan pemerintah tahun ini menyediakan dana yang namanya kredit usaha rakyat besar 283 387 triliun bandingkan dengan kemarin 280 triliun dan ini seluruhnya saya katakan sekali lagi seluruhnya diserap oleh usaha kecil dan menengah artinya kita harus punya positive attitude untuk hal ini dan banyak yang mereka terkena PHK dan alhamdulillah sampai tahun kemarin re-hire itu terjadi jadi menambah jadi angka kemiskinan dan unemployment itu jadi pemerintah optimis setelah 6 bulan dengan upscaling penambahan keahlian para pekerja atau buruh ini mereka bisa mencari atau menjadi pekerja lagi saya sih optimis baik Pak Menko ada pertanyaan soal begini ini keringat kami kami ini dipotong gajinya tapi pada saat kami memang sudah tidak bisa bekerja lagi kami tidak boleh ambil tadi memang betul konsep dari pemerintah yang disampaikan oleh Pak Menko ini adalah sistem jaminan hari tua supaya di usia 56 tahun saat warga negara tidak bisa produktif lagi ia tetap bisa paling tidak sejahtera tapi ada yang menuding bahwa sebenarnya pemerintah tidak punya uang untuk membayar uang jaminan hari tua pekerja karena kita sebenarnya pemerintah ini sedang kekurangan likuiditas benar Pak Menko? kembali ini kan konsep asuransi konsep asuransi kan dananya itu dimiliki oleh BPJS Ketenaga Kerjaan nah ini kan BPJS Ketenaga Kerjaan sebuah institusi pemerintah kan tidak uang kanan uang kiri dicampur adukan kita berada dalam tata kelola yang baik untuk pembangunan kita punya APBN yang terpisah untuk JKP kita sudah pemerintah juga bayarkan untuk kebutuhan tersebut jadi saya rasa kita tidak perlu mengaduk-aduk antara satu institusi dengan pemerintahan ini sebuah institusi berbeda sama juga BPJS Kesehatan terima kasih terima kasih terima kasih